Ya, teman-teman semuanya, selamat berjumpa dalam program coaching holistik yang ke-6 dengan saya. Yang ke-6 ini sambungan yang kemarin, di mana kemarin kita bahas citra diri 1, sekarang kita bahas citra diri 2. Nah, saya langsung masuk di materi karena pendahulannya mengenai meditasi atau mindfulness biskognitif terapi, MBJT, MBSR, dan hubungannya dengan tema-tema seperti ini sudah dijelaskan di modul sebelumnya. Jadi kita langsung masuk di konten temanya. Saya share materi powerpoint-nya. Nah, perlu sekali seseorang membangun gambar diri, yaitu bagaimana orang memandang dan menilai dirinya sendiri. Nah, kali ini membangun gambar diri ini kita akan melihat keunikan diri. Jadi membangun gambar diri itu bagaimana kita memandang diri kita, kalau mau lebih akuratnya ya sebenarnya memandang diri seperti Tuhan memandang kita. Nah, bagaimana Tuhan memandang kita, tentu seperti keunikan Tuhan menciptakan kita. Bagaimana keunikan kita, maka kita bisa menggunakan beberapa ilmu. Nah, ilmu ini sebenarnya cukup banyak. Berbicara keunikan diri itu bisa pakai ilmu yang hari ini kita pakai, namanya temperamen dasar. Ada ilmu DISC, Dominant Intim Stabil Cermat, ada ilmu mengenai foto karakter, lalu ada ilmu mengenai personality, di mana hari-hari ini banyak dipakai dua track, yaitu MBTI dan Ennegram. Nanti saya akan sampaikan yang MBTI di sesi yang lain, karena jadwalnya sembilan kali itu nggak termasuk itu, nanti kita bisa bikin sesi khusus. Bahkan setelah program selesai pun nanti kita gabung dengan yang ikut camp kemarin. Camp yang tujuh hari malah nggak dapat yang ini, karena saya cuma ngisi tiga sesi selama satu hari. Campnya tujuh hari, lalu saya ngisi satu hari. Ya cuma tiga sesi. Jadi yang online malah dapat sembilan dari saya, tiga kali lipat. Tapi nanti digabung dengan yang camp, kita bisa membuat yang personality. Harusnya yang ini pun kalau mau digabung sama yang bayar camp kemarin, ya tapi terserah penyelenggara. Saya narasumber aja. Oke, jadi ada lagi, sebenarnya keunikan diri itu juga bisa dengan sidik jari. Tapi nanti yang sidik jari, ini saya post aja di WA Group yang dalam rangka parenting. Walaupun bisa juga sebenarnya untuk pernikahan. Yaitu judulnya Menjadikan Anak Juara Kehidupan. Itu ada tiga sesi. Dulu itu rekaman dari webinar yang berbayar. Tapi saya rekam, kalau sekarang udah nggak di-private lagi, dipublis, jadi semua orang bisa melihat. Karena sepertinya saya sudah agak males bikin webinar berbayar lagi. Kalau saya yang bikin. Kalau orang lain, kaya Ibu Cinta yang ngurusin pendaftaran segala macam, ya oke. Kalau saya sendiri, kayaknya udah dipanggil orang aja, oke. Sekarang hari ini kita menggunakan ilmu apa? Ilmu temperamen dasar. Tapi sekaligus saya mau jelaskan bahwa temperamen dasar itu kolerik. Itu kalau menggunakan foto karakter itu merah. Nah, dari gambarnya aja mungkin sudah mulai kelihatan ya. Orang merah itu seperti apa gitu ya. Ya, agak sombong dikit. Kalau dari sisi negatifnya ya. Kalau orang sanguin, nah ini dia. Kelihatan deh, paling depan. Suka tampil ya. Pecicilan, nggak bisa diem. Atau si kuning. Jadi orang sanguin itu kalau foto karakter kuning. Atau orang pragmatik. Ya, tenang, kalem, nggak banyak ngomong. Sukanya di belakang, layar. Atau si icu namanya pragmatik. Melankolik, waduh, lebih pendiam lagi. Kalau si icu ini kalem, maka si biru ini pendiam. Lebih di belakang lagi. Ini namanya melankolik. Melankolik dan pragmatik itu introvert. Kolerik dan sanguin itu kelompok extrovert. Nah, sekarang kita akan perditilkan. Setiap orang itu bisa kombinasi. Misalnya sanguin kolerik, sanguin melankolik. Ada juga sanguin pragmatik. Tapi agak jarang adalah yang menyilang. Kayak kolerik melankolik itu jarang. Sanguin kolerik cukup banyak. Nah, ini secara umum. Jadi setiap orang terlihat semuanya ada positifnya. Semua orang ada negatifnya. Ada orang yang sangat menonjol salah satu, tapi ada yang kombinasi tadi. Misalnya sangkol, berarti sanguin kolerik. Tapi semua orang ada positifnya, semua orang ada negatifnya. Ini kalau dilihat dulu secara keseluruhan. Nah, sekarang kita perinci satu persatu. Kalau tadi teman-teman misalnya sebelum sesi ini sempat isi formulir, link-nya itu udah tahu dirinya apa. Kalau enggak, nanti setelah selesai ini, malam ini boleh, besok pagi boleh, supaya nyambung. Paling tidak mungkin sebelum isi pun dengan rincian ciri-cirinya, nanti sudah mulai tahu. Kalau begitu aku merah, aku kuning, aku kolerik. Nah, sekarang kita perinci satu persatu. Orang kolerik itu kayak apa sih? Kalau gampangnya, kalau perempuan kayak Burisma. Kalau laki-laki kayak Ahok. Kebayang ya, kayak Ahok. Itu kolerik purni, Burisma. Jadi bagusnya apa? Bagusnya, leadership-nya kuat, dominan, tegas. Pokoknya yang benar itu gimana? Harus benarnya bagaimana? Enggak peduli perasaan orang. Maka orang kolerik itu secara positif, kemaunya keras, independen, praktis, punya visi, produktif, tegas, pemimpin yang efektif. Tapi kalau dia enggak ikut meditasi, enggak bertobat, agamanya enggak kuat, waduh, kejam, pemarah, sarkastis itu ya kasar, dominan, mendominasi, suka ngatur, ngebosi, egois, sombong, keras kepala. Kalau dia baik hati, bahagia, tegas, pemimpin, punya visi, produktif, rajin, semangat cari duit. Kalau dia enggak bahagia, setannya keluar. Jadi Anda punya suami, kayak setan, atau kayak pemimpin, tergantung apakah Anda membahagiakan atau tidak. Sama juga anaknya, kayak setan atau kayak malekat, tergantung orang tuanya membahagiakan atau tidak. Kalau orang bahagia, keluar baiknya, orang enggak bahagia, keluar jeleknya. Nah, dibikin perincian lebih linci lagi, ini dia si merah ya, bisa mempengaruhi orang lain, cepat mengambil keputusan, logikanya kuat, kemauannya keras, optimis, pegang krimisif, komitmen, kalau mengerjakan tuntas, dia bisa diandalkan. Ada hembatan, dia terjang. Prinsipnya, this is my way. Ini jalanku. Nah, banyak yang masalahnya sakitnya jantung, banyak darah tinggi, kejelekannya kesak, kasar, kejam, sadis, mudah marah, susah mengasih, tidak peka dengan perasaan orang lain, enggak peka dengan perasaan istrinya. Kalau dia perempuan, enggak peka dengan perasaan suaminya, tidak suka dipaksa dan ngebosi. Kalau untuk parenting, anak seperti ini boleh ditegur dengan keras. Tapi kalau enggak mau banyak marah-marah, buat aja peraturan. Jadi enggak usah marah, lalu dihukum sesuai dengan peraturan. Kalau nilainya di bawah 50, kan uang sakunya di bawah 50, uang sakunya tabungannya malah dipotong 50 ribu. 50 sampai 60, enggak dapat uang saku. 70, 80, uang sakunya 10 ribu. Enggak usah pakai marah, reward and punishment jalan. Tapi juga bisa juga hukumannya malah berupa tantangan. Kalau mau hukuman yang positif. Ini bicara dengan untuk parenting. Untuk membuat dia maju, maka berikan dia tantangan dan penghargaan. Sama juga dalam pernikahan. Suami seperti ini, itu senang banget dihargai, dihormati. Jangan bilang, suami saya gila hormat. Bukan, memang dia spesiesnya begitu. Namanya spesies kolerik. Kolerik, orang kolerik itu kebutuhan utamanya dihormati. Anda enggak hormati, setannya keluar. Suaminya kolerik, enggak dihormati. Udah, Anda ditempeleng, ditendang, dikepuki, dimaki-maki. Karena memang dia, kalau enggak bahagia, ya begitu, setannya jenis, setan jenis itu. Nah, kita lanjutkan lagi, tipe yang lain. Kalau contoh di Alkitab, itu namanya Rasul Paulus. Kalau contoh zaman sekarang, ya Ahok kalau laki-laki, kalau wanita Burisma. Sangwin. Sangwin ini si kuning. Kalau dites pakai DISC, ketemunya intim. D-I-S-C. Nah, ini yang merah intim. Kalau pakai foto karakter, dia kuning. Jeleknya dulu apa? Jeleknya itu pelupa, enggak rapi, boros, bilang mau beli beras, pulang bawa tas, sepatu, dan kawan-kawan. Kalau dia anak, atau suami juga, atau istri juga, pokoknya ya. Bullpennya ketinggalan, busi mobilnya enggak tahu, lupa di mana, tasnya ketinggalan, HP-nya ketinggalan. Kalau enggak ketinggalan, jatuh. Pegang barang jatuh, pegang barang jatuh. Kalau anak-anak kecil, itu dia si sangwin. Jeleknya lagi apa? Enggak disiplin, pelupa, suka besar-besarin, enggak bisa bedain antara bohong dengan kayak hiperbol, lupa melulu, barangnya ketinggalan melulu. Itu jeleknya. Itu kalau dia enggak bahagia. Orang sangwin enggak bahagia. Setannya setan lupa, setan enggak rapi, setan boros, setan ketinggalan barang, setan bohong. Tapi kalau dia bahagia, ceria, banyak ide, lucu, gampang kasihan, antusias, ramah, banyak bicara, hangat sekali, bersahabat, supel, temannya banyak sekali. Orang seperti ini, kalau punya Instagram, foto nikah di-upload, laki makan di-upload, jalan-jalan di-upload, semuanya di-upload. Anaknya di-upload, mantunya di-upload, desannya di-upload juga. Emang dia suka pamer. Ini orang sangwin. Nah, kalau Anda punya pasangan sangwin, ya begitu. Suka ngomong sendiri. Di kamar ngomong sendiri, di jalan ngomong sendiri. Dia enggak bisa berkata dalam hati. Susah. Itu orang sangwin. Nah, kalau tinggal bersama sangwin, inilah anak-anak yang ceria. Kalau ada yang belum menikah, juga punya suami istri yang romantis, cari yang sangwin. Itu romantis sekali. Tapi hati-hati. Sama pembantu juga dia romantis. Sama tetangga romantis. Sama teman romantis. Kemungkinan selingkuh dia tinggi sekali. Oke, kita lanjutkan lagi. Si sangwin. Sangwin ini enggak bisa diem. Di tempat tidur, dia lompat-lompat, kecicilan. Tapi bukan hiperaktif. Kalau hiperaktif, kalau kolerik hiperaktif juga bisa. Tapi sangwin itu, dia orangnya aktif. Banyak kegiatan sosial. Ikut ramuka, ikut choir, ikut ekoensim. Wah, suka nolong, suka menggratiskan. Ketawa melulu. Anda udah mulai tahu ya. Kalau Pak Jarut kuning berarti. Betul sekali. Saya orang tipe kuning. Tapi jeleknya apa? Pelupa, labil, enggak disiplin, suka menunda, seenaknya sikapnya, nyentrik, suka menonjol, ngomong, bertele-tele. Kapan diberhenti orang ngomong? Kebanyakan masalahnya pankreas dan diabetes. Tapi orang ini sukanya fun way. Kalau gaya hidupnya itu pokoknya yang happy-happy, lucu-lucu. Maka orangnya perian, ramah, simpatik, perhatian sama orang lain. Banyak bicara, pandai cerita. Mencari kegembiraan. Banyak sahabat, enggak bosan hidup. Ada aja hidupnya, energi enggak ada habisnya, motivator yang handal, mawan, cocok jadi tour guide, tour leader, pembicara, dan seterusnya. Kalau lagi bahagia, ini yang keluar. Kalau enggak bahagia, setan ini yang keluar. Setan lupa, setan menunda, setan penakut, setan bohong, muncul semuanya. Jadi Anda punya pasangan seperti apa, pengen dia sikapnya seperti apa, bikin aja dia bahagia. Kalau bahagia, setannya sembunyi. Setan itu takut sama kebahagiaan. Oke. Orang sanguin dihukum. Hukumannya, kalau anak-anak, yaudah, enggak boleh main ke rumah teman. Jangan bepergian. Suruh puasa bicara aja. Atau enggak boleh belanja. Jangan dipukul seperti orang kolerik. Dia enggak tahan dipukul. Kalau kebutuhannya apa? Kalau kolerik tadi, punya suami kolerik, maka dia butuhnya itu diberi penghargaan, diberi penghormatan. Maka kalau Anda punya suami sanguin, maka dia butuhnya pengakuan. Dia butuh dipuji. Anda punya istri sanguin, maka dia butuh dipuji. Anda enggak puji, maka si istri sanguin akan tanya. Papa, rambutku bagus enggak. Papa, makeupku gimana? Bajuku gimana? Padahal sudah ngaca, tapi masih tanya. Kenapa? Sebenarnya dia ingin dipuji. Jadi jangan dijawab. Udah, sana ngaca. Nanti kamu juga tahu. Ini jawaban orang yang tidak mengerti kejiwaan. Setiap orang punya kebutuhan yang berbeda. Punya kebaikan yang berbeda, kelemahan yang berbeda, pekerjaan yang cocok berbeda. Maka si sanguin ini, kalau contohnya, anak saya nomor tiga. Kalau contoh di muka bumi ini, Gus Dur juga sanguin, saya juga sanguin. Orang sanguin itu banyak ngomong. Tidak banyak mikir. Makanya kalau Anda punya suami sanguin, misalnya ibunya melankolik, suaminya sanguin. Orang sanguin itu ngomong nggak dipikir. Maka jangan dipikirin omongannya. Dia ngomong saja, lupa ngomong apa. Ingat nggak Gus Dur al-Marhum waktu dulu banyak ngomong? Kalau orang heboh dengan omongannya, kalau orang datang ke Gus Dur mengklarifikasi, betul Gus Dur ngomong begitu, ya gitu saja kok repot. Dia udah lupa ngomong apa. Jadi orang sanguin itu banyak lupa. Termasuk saya. Saya kemarin ngomong apa, udah lupa. Kita lupa. Kalau ngomong ceplas-ceplos gitu ya. Apakah dipikir gimana nggak ceplas-ceplos gitu ya. Itu orang sanguin. Kalau orang kolerik, tegas sekali. Kalau orang sanguin, itu marketing cocok. Kalau orang kolerik, kepala pabrik cocok. Pengacara cocok. Leadership-nya cocok. Pemimpin cocok. Mimpin buru cocok. Mimpin pabrik cocok. Jadi pemimpin pabrik. Kalau sanguin, sanguin itu marketing cocok. EO cocok. Event organizer cocok. Pembicara cocok. Motivator cocok. Sales cocok. Pendagang cocok. Itu orang sanguin. Kalau punya anak yang banyak bicara, yaudah jangan accounting. Stress nanti dia. Stress, stroke. Ya sukses bisa, tapi punyanya karir ya stroke. Karena dia seperti kelinci, disuruh ngambil jurusan berenang. Stress dia. Walaupun bisa juga. Jadi setiap orang itu berbeda-beda. Nanti kalau mau diperluas lagi, cara parenting-nya berbeda, gaya ngajak seks-nya berbeda, tinggal aplikasinya ini mau dibawa ke pernikahan atau mau dikeparenting, tapi yang pertama sebenarnya malam ini dibawa pada mengenal diri sendiri. Nah sambil mengenal diri sendiri ini kan, otomatis kita mengenal orang lain ya. Woh, berarti suami saya sanggupin tuh, pantes, lupa melulu, nggak bisa rapi gitu kan. Jadi sambil begini aja rasa tahu nih. Waduh, istri saya kolerik deh. Wah, entes gue alaik nggak minta ampun. Jadi ibunya nggak pernah nangis. Bapaknya yang nangis-nangis. Ibunya nggak pernah nangis ya. Burisma kolerik, mana pernah nangis gitu ya kan. Bapaknya yang nangis-nangis. Waduh, kalau bapak nangis gitu ya. Bisa kena kanker tuh bapaknya. Ibunya darah tinggi. Ibunya darah tinggi setruk. Bapaknya kanker ya. Bapaknya mikirin terus ya. Jangan-jangan bapaknya melankolik. Oke, tadi kita sampai di melankolik ya. Jadi setiap orang itu penyakit itu beda-beda. Kalau nggak sadar siapa dirinya, penyakitnya muncul semuanya, setannya muncul semuanya. Kalau sadar, bersyukur, sehat. Makanya orang itu perlu mengenal dirinya itu siapa. Nah, sekarang kita mengenal si pragmatik. Kalau dites pakai DISC, maka hasilnya stabil. Dites pakai foto karakter, hasilnya icu. Pakai link yang saya berikan, maka pragmatik. Kita ngomong jeleknya dulu. Pragmatik ini nggak kreatif, cuek, males, lamban. Kikir, egois, nggak punya motivasi, suka menunda, tidak tegas. Ada apa-apa? Cari aman. Pokoknya amannya gimana? Mungkin males naik jerkoaster. Nanti kalau putus gimana talinya? Kalau sanggungin atau kolerik, itu senang banget orang sanggungin itu suka tantangan, suka mencoba. Kalau orang sanggungin itu suka hal-hal yang baru. Jadi kalau misalnya saya ini kan sanggungin. Pergi ke Bogor lewat jalan A, pulangnya pengen lewat jalan B, besoknya lagi lewat jalan C, mencoba yang baru. Kalau pragmatik, sudah lah, nggak usah nyoba-nyoba, entah malah nyasar. Coba kalau nggak memahami begini. Kan berantem. Kamu ini suka coba-coba. Nggak sampai saya sanggungin, dia suka nyoba-nyoba. Karena sanggungin itu bosenan. Anak saya dari kelas 3 SMP sampai lulus kuliah itu 8 tahun. Kalau setahun saya 3 kali, 4 kali ke Singapur, Anda bisa hitung. 8 tahun, kali, 5 kali saja. Saya belum pernah nginep di hotel yang sama. Padahal Singapur kan nggak gede-gede banget. Kenapa? Saya bosen nginep di hotel yang sama 2 kali dalam waktu 8 tahun. Pengen coba yang baru, coba yang baru, coba yang baru. Pergi kemana? Lewat jalan baru. Pulangnya lewat jalan yang lain. Itu orang sanggungin, sukanya mencoba. Nah pragmatik. Waduh, kebalikannya. Maunya yang aman-aman. Jadi kalau ada apa-apa itu mikirnya, amannya bagaimana? Amannya bagaimana? Itu nanti kalau ini bagaimana? Ini bagaimana? Begitu. Nanti bagaimana kalau sanggungin? Bagaimana nanti? Bagaimana nanti saja? Menikah sama? Nanti bagaimana? Nanti bagaimana? Yang satunya, Bagaimana nanti? Berantem lah pasti. Berantem. Kalau tidak memahami. Begitu memahami, oh, suami saya itu pragmatik. Orang pragmatik, kita lanjutkan lagi ya. Siapa tahu orang punya suami atau istri pragmatik. Pragmatik itu tidak ada inisiatif, tidak kreatif. Tapi bagusnya apa? Baiknya. Baiknya dia itu setia. Baiknya apa? Baiknya baik banget. Tidak suka berantem, suka mengalah. Bisa dipercaya, setia. Kenapa setia? Karena tidak punya ide. Yang banyak ide itu sanggungin itu. Ide-nya banyak. Karena ide-nya banyak, jadi tidak setia. Yuk kita makan di sana. Kita ganti saja. Makan yang sana. Itu orang sanggungin. Sedang menjalankan ide, sudah ganti ide. Saya punya ide. Saya punya ide. Itu orang sanggungin. Tidak ada lu, tidak rame. Lu itu sanggungin. Saya ngomong, yang lain dengar, yang ngomong ini sanggungin. Sanggungin itu tukang ngomong. Kalau ngomong, energinya bangkit. Jadi tidak usah senci. Sebenarnya, orang sanggungin itu tidak usah senci. Tidak usah meditasi. Orang sanggungin itu meditasi stres. Ngomong. Begitu saja energinya. Ada yang saya kan? Semangatnya ditabun. Mukanya berbinar-binar. Dengan ngomong begini, sudah energinya pulih. Penyakitnya hilang. Kalau nganggur, tidak tahu ngapain, itu orang sanggungin sakit. Kebalikannya orang melankolik nanti. Atau orang pragmatik ini. Orang pragmatik itu tidak suka tampil. Kalau orang sanggungin, itu suka tampil. Orang pragmatik, suruh masuk ke depan, suruh bersaksi, suruh pidato. Itu tidak ada mencretnya, tidak ada bakterinya, ke toilet dia. Dicek tidak ada bakterinya. Kenapa? Karena dia tidak suka bicara, tidak suka tampil. Dia suruh tampil. Stres. Karena stres. Tidak bikin kencing juga jadi kencing. Mules perutnya. Dicek sama dokter, tidak ada amuba, tidak ada virusnya. Kenapa? Karena stres. Orang sanggungin, lagi mencret. Suruh ngomong, sembuh. Orang sanggungin, lagi sakit. Batu, pilek, meriak, suruh aja pidato, suruh aja ngomong. Mandi, berangkat, sembuh. Ketemu orang itu sembuh. Kalau saya ketemu orang, sembuh. Pulang sakit lagi. Makanya saya suka ngesung, ini suka ya. Gratis saja seneng, karena apalagi dibayar. Itulah orang sanggungin. Makanya kalau ada punya suami sanggungin, punya istri sanggungin, Anda nggak ajak ngomong, Anda nggak mau dengerin dia, ya pergi terus kemana-mana, cari orang yang mau dengerin. Kalau janda sebelah yang mau dengerin, yaudah dia pergi ke janda sebelah. Karena orang sanggungin itu, kalau ngomong aja udah kenyang dia. Ngomong aja udah kenyang dia. Sehat ya. Sehat ya. Itulah orang sanggungin. Nah, kebalikannya nih, orang pragmatik. Anda suruh ngomong. Mules dia. Mules dia. Karena dia nggak suka ngomong. Tapi orangnya baik, orangnya setia, bisa dipercaya. Bersama orang pragmatik, orang pragmatik itu hidupnya bagaimana aman. Kalau sanggungin, bagaimana senang. Kalau kolerik tadi, bagaimana benernya. Seneng nggak seneng, nomor dua. Malah kaya-kaya nggak punya perasaan. Tapi kalau orang-orang pragmatik, orang pragmatik ini sukanya aman. Amannya bagaimana? Kalem, cool, tenang. Tenang banget. Tenang banget. Kalau saya sanggungin, istri saya itu pragmatik. Tenang. Anak kena COVID, ya tenang. Jamnya makan, makan. Jam delapan tidur. Saya bangkrut, ya tenang. Jamnya makan, makan. Jam delapan tidur. Saya sanggungin, waduh lebih gelisah. Idenya banyak, inisiatifnya banyak. Inisiatif bikin eco-ensim, inisiatif bikin BA grupnya, bikin komunitasnya, inisiatif bikin-bikin pertemuan. Inisiatifnya banyak. Termasuk dalam pernikahan, inisiatif ngajak bercinta. Nah, di sini ada Bapak yang punya istri pragmatik, jangan nunggu dia ngajak. Sampai kiamat nggak ngajak-ngajak. Gitu ya. Tapi orang pragmatik itu, orang follower. Jadi kalau punya istri pragmatik, jangan nunggu dia ngajak. Mau tiga bulan juga tidak bercinta. Tapi mintalah. Maka akan diberi. Jadi minta saja. Nah, nanti boleh bertanya. Kalau suami yang pragmatik, gimana Pak? Istrinya sanggungin. Yaelah. Ibunya yang mau. Sanggungin itu maunya banyak, inisiatifnya banyak. Ibunya yang ganjen, suaminya pragmatik. Pak. Hah? Pak, Pak. Hah? Kamu saing sama aku nggak sih? Hah? Nah, itu dia. Itu laki-laki pragmatik. Hah? 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 Tidak berinisiatif. Ini butuh seni tersendiri. Kalau ibu-ibu punya suami, pragmatik. Dia nggak pernah ngajak bercinta. Jadi ibu yang harus ngajak. Caranya gimana dong Pak? Nanti ditanyakan saja. Tak ajar ini caranya. Nanti tulis di chat saja. Kalau malu sama yang lain, di chat private. Tapi kalau Anda nggak tahu caranya, Anda mati berdiri. Mati tidur. Pengen dipuji. Nggak dipuji-puji. Pengen dipeluk. Nggak dipeluk-peluk. Anda mati kepahitan. Anda kecewa. Anda kepahitan penyakit datang semuanya. Karena itu kita perlu memahami pasangan. Pasangan kita ini spesies yang mana? Tipe yang mana dia? Nah, hari ini Anda mulai tahu. Oh, pasangan saya itu tipe pragmatik. Sudah telat. Kenapa telat? Sudah keburu cerai. Sudah keburu berantem. Sudah keburu kebukan. Sudah keburu kan DRT. Kalau belum bercerai, belum terlambat. Masih ada waktu untuk mengenal diri sendiri. Mengenal pasangan. Dengan begitu bisa bangun relasi yang baik. Relasinya baik. Bahagia. Bahagia itu sehat. Bukan sehat itu bahagia. Bahagia itu sehat. Tidak bahagia. Sakit datang semuanya. Maka perlu menjadi pribadi yang bahagia. Dan pribadi yang bahagia itu ketika orang mengenal dirinya. Makanya menemukan diri sendiri itu penting sekali. Untuk kebahagiaan. Untuk hidup maksimal. Karena tahu dirinya saya sanguin. Cocoknya kerja ini, ini, ini. Maka dulu saya tahun 1987. Saya kerja di pabrik. Makanan bayi. S26 Promil. Itu pabrik Amerika. Tapi sanguin itu tidak cocok di pabrik. Cocoknya marketing. Walaupun saya kerja di perusahaan. Di bosnya bule. Waduh, 2-3 tahun saya sudah tidak bahagia. Saya mengambil keputusan. Saya pindah pekerjaan. Walaupun saya kuliahnya teknologi pangan. Saya pindah ke Astra. Masuk ke marketing. Karena marketing cocok buat orang sanguin. Soal. Tidak kuliah, Pak. Kura-kura itu tidak usah diajari berenang. Ini dulu manajer Astra itu ngomong begitu sama saya. Kamu itu orangnya sanguin kolerik. Kamu cocoknya marketing. Tapi saya kuliahnya IPB. Teknologi pangan. Kura-kura itu tidak usah diajari berenang. Dicemplungi ke air. Pasti bisa berenang. Maksudnya, kamu tidak cemplungkan langsung ke marketing. Betul. Tahun depan salesman terbaik. Tahun depan salesman terbaik. Tahun depan salesman terbaik. Tahun depan keluar buka usaha sendiri. Bikin IFA. Indonesian Foodware Agency. Punya toko sepatu. Pabrik sepatu. Grosser sepatu. Sampai akhirnya MLM sepatu. Lalu buka sekolah HPLikit. Buka sekolah pun. Karena saya pergaluannya luas. Karena orang sanguin. Saya franchise-kan. Sekarang seluruh Indonesia sudah ada 66 jambang. Nah. Kalau saya dulu kerja di pabrik. Ya mungkin gajinya naik. Tapi cepat mati. Kenapa? Karena tidak bahagia. Makanya dalam pelajaran-pelajaran. Seperti hidup maksimal. Gimana mencapai pencapaian-pencapaian yang luar biasa. Manusia harus bekerja sesuai keunikannya. Kalau sekarang di sini umurnya masih agak panjang. Kalau lu ganti pekerjaan pun gak masalah. Karena pekerjaan yang bahagia juga agar kita sehat. Tapi kalau umurnya sudah cukup umur. Aduh Pak. Sudah males Pak. Mau ganti pekerjaan Pak. Sebentar lagi mati Pak. Saya umurnya 60 tahun. Adik saya itu 46. Saya 60. Dia 44. Kita beda 16 tahun. Jadi kira-kira 8 tahun yang lalu. Saya bilang sama adik saya yang umurnya beda 16 tahun. Waktu saya foto bersama. Saya upload di Instagram. Semuanya berkomentar. Oh Pak Bayu itu kakaknya Pak Jarot. Coba. Saya foto dengan adik saya. Semuanya mengira itu kakak saya. Padahal umurnya beda 16 tahun. Kalau saya dibandingkan orang lain gitu ya. Teman kuliah. Kan bukan satu keluarga. Memang ada orang yang umur 20. Mas keluarga udah pernah ubanan semuanya. Ini kan satu keluarga. Maka saya bilang sama adik saya. Kamu jangan-jangan salah pekerjaan. Kamu tuh umurnya boros. Kamu tua. Kita beda 16 tahun. Singkat cerita. Assessment. Ya ketahuan. Pekerjaannya gak cocok. Lalu akhirnya dia nurut. Ganti pekerjaan. Gitu ya. Padahal kerjanya udah bagus. Direktur Admi di Solo. Yang gajinya seperti orang Belanda. Padahal di kota Solo. Tapi dia banting setel. Gitu ya. Setelah melalui assessment yang saya pimpin. Dan sekarang dia happy banget. Bahagia banget. Dan juga penghasilannya malah lebih daripada yang dulu. Jadi. Ini ilmu ini bisa dipakai untuk menemukan pekerjaan yang cocok. Tapi yang hari ini kita pelajari adalah. Menemukan keunikan diri. Mengenal keunikan diri. Yang nanti juga akan pasti akan mengenal keunikan orang lain. Khususnya orang-orang deket. Makanya ada baiknya suaminya, anaknya. Dites semuanya. Toh gratis. Untuk ketahui siapa dirinya. Kita lanjutkan lagi dengan si pragmatik atau si icu. Maka pragmatik ini setia, baik, bisa dipercaya. Kita lanjutkan lagi. Tenang, kalem, baik hati, stabil, setia, senyum, tulus, tidak ambisi, jarang marah, mengalah, damai, gak suka menonjol, suka kerja di belakang layar. Dia menikmati hidup, menikmati hidup. Nonton sinetron, baca buku, spa, pijet, gitu ya. Kalau orang yang kolerik, kerja, 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 kayak aku begitu. Kerja, kerja, kerja. Sanggungin ketawa, 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 ketawa. Kalau dia menikmati hidup, hidup jadi nikmatilah, jalan pelan-pelan, makan pelan-pelan, bangunnya pelan, tidurnya cepat, gitu ya. Nah, kalau orang pragmatik itu carinya easy way, cari yang gampang. Nah, secara penelitian, orang pragmatik ini yang paling banyak sehat. Nah, gimana gak sehat? Makan enak, tidur pules, jamnya tidur-tidur. Gampang banget tidur ini orang, gitu ya. Tapi kelemahannya, lamban, gak kreatif, penakut, males. Udah, kalau diajak apa-apa, gak mau apa-apa, males. Itu kalimat yang paling sering diucapkan orang pragmatik itu males. Kalau kreatif, orang sangwin, aku punya ide, punya ide. Tapi orang sangwin, gampang kecewa. Karena dia tidak stabil. Orang pragmatik, paling stabil. Gak pernah cemburu, baik hati, pikirannya positif terus, jarang mikir negatif. Ya, jadi emang gak ada yang sempurna. Tapi kita kenalin dulu. Kemauannya rendah, sulit dimotivasi, dimarahi pun kayak marahi tembok. Wah, itu anak saya ya. Nah, kalau untuk parenting, gimana cara menghukum anak ini? Tidak perlu dihukum karena percuma. Anda hukum si pragmatik. Dia juga makan enak, tidur pulis, depan komputer, main game, wajahnya tanpa bersalah. Jadi orang ini makhluk yang susah untuk dihukum itu percuma. Anak saya nomor dua itu pragmatik. Gak bikin PR. Sama gurunya sekolah dihukum, suruh berdiri maju ke depan. Ya, dia berdiri dengan wajah penuh. Tenang, senyum. Gak ada wajah bersalahnya. Ulangan 2,5, 3,0. Ya, makan enak, tidur pulis, jamnya main game, main game. Tapi gak bikin PR. Waduh, itu arasan nomor dua itu waktu saya kelas 1 SD. Saya dipanggil sama gurunya. Pak Jarot, anak papa ini gak naik kelas. Wih, jangan dong. Pak Jarot Wijanarko penulis buku parenting. Nulis buku keluarga. Buku mendiri anak. Ada 60 buku. Yang parentingnya 30 buku. Maksud anaknya gak naik kelas gitu ya. Nilainya 2,5, 4,0. Kan papa tau nilainya dia berapa. Anak saya itu pinter, bu. Tapi nilainya jelek. Buktinya kalau pinter. Coba diteslisan. Wah, diteslisan. Bener. Bener semuanya gitu. Tapi dia males nulis. Yaudah, Pak. Kalau gitu anak bapak naik kelas. Tapi bersyarat. Kalau kelas 2 SD masih gak mau nulis, gak bisa nulis, nanti kembali ke kelas 1. Yaudah, naik ya kan. Saya panggil guru les. Ya, Bu, tolong anak saya di lesi. Satu bulan, guru lesnya mundur. Pak Jarot, saya gak mau nulis anak bapak. Bila, kenapa? Anak bapak bukan manusia. Anak bapak itu patung. Tak suruh nulis itu. Bul pen dipegangnya begini. Ditaruh di atas meja. Lalu diem aja. Saya diplototi, didiemin. Itu anak bapak misalnya gak bergerak. 20 menit. Cuma ngeliatin saya. Miring sedikit. 20 menit lagi. Miring sedikit. 10 menit lagi tangannya diem gak bergerak sama sekali. Nah, saya jadi guru les. Ya ya, saya blood drug, Pak Jarot. Wah, betul. Saya juga tahu kalau anak saya kayak begitu patung. Makanya ibu tak selalu ngeliatin anak saya. Jadi kita berbagi blood drug. Supaya aku gak blood drug. Ibu guru aja yang blood drug. Jangan saya. Saya gak mau, Pak. Saya mengundurkan diri. Oh, ya sudah. Bajinya gak cukup buat beli obat darah tinggi, Pak. Anak bapak kayak patung. Udah, cari guru yang lain. Yang lain ini gurunya pinter. Wah, hebat. Dia ngerti psikologi. Wah, bakal saya belajar dari dia. Mengenai keunikan diri. Tapi minta gaji lebih mahal. Gak apa-apa. Gurunya ini kalau dateng alesih. Bawa donat tiga. Anak saya dikasih satu. Ben, mau gak satu? Enak banget, guru. Enak, enak. Anak saya nomor dua itu obsesinya makan. Kalau sudah makan, energinya. Wih, matanya kiclong-kiclong. Lalu mau berbicara. Kalau enggak, dipanggil gak nol. Enggak ada kontak mata. Diajak bicara, enggak jawab. Udah, sekarat-parat pdw aja. Begitu dikasih donat. Ben, mau dua lagi? Mau, guru. Nulis. Nulis dulu ya. Nanti dikasih dua lagi. Tapi nulis dulu. Nulis. Maka itu lesnya tiga bulan saja itu. Itu berat badan naik 20 kilo. Coba ya. Anda cari kemana itu les nulis, hasilnya berat badan naik 20 kilo. Ini emang dunia ini ajaib. Anak pragmatik juga ajaib. Kalau Anda punya suami pragmatik, suami Anda ajaib. Istri Anda pragmatik, istri Anda ajaib. Atau Anda yang pragmatik, Anda ajaib juga. Emang manusia itu unik-unik. Kalau kita mengerti begini, nanti Anda kalau pasangannya itu seperti ini, Anda berkata dalam hati saja. Si pragmatik ini percuma. Anda mau marah 500 kalimat pun, dia nggak dengar satu kalimat pun. Walaupun mungkin jarinya nggak nutupi telinga, tapi sebenarnya telinganya tertutup. Maka kalau dimarahi, kayak marahi patung. Itulah orang pragmatik. Nggak banyak ngomong. Diem. Kalau dimarahi, diem. Anda punya suami dimarahi, diem. Diem aja. Ada punya istri kalau dimarahi, diem. Sampai akhirnya pasangannya, ngomong, ngomong. Mau ngomong apa? Ngomong. Diem aja. Diem aja. Diem. Anda menikahi makhluk ajaib. Baru sadar sekarang. Nggak sih sadarnya dari kemarin, Pak. Tapi sekarang tahu, bukan ajaib, Pak. Namanya pragmatik. Oke, kita lanjutkan lagi. Pragmatik itu bukan butuh dimarahi, tapi butuh dimotivasi, motivasi, 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 dan motivasi. Tanpa marah, dimotivasi aja terus. Seperti anak saya. Anak saya itu kan tadinya dia hampir nggak naik kelas, atau naik kelas bersyarat. Akhirnya kita motivasi. Ben, kamu bisa nggak, Ben? Kalau kamu tuh bisa 15 besar, komputer kamu saya upgrade. Karena anak saya ini game addiktif. Dulu nggak ada gadget ya, adanya komputer. Jadi main gamenya di komputer. Kalau kamu bisa 15 besar, komputer papa upgrade. Jadi kamu tuh nggak perlu 2 jam, 1 jam setengah aja, kamu mainnya cepat. Bisa nggak 15 besar? Dia mikir sebentar. Bisa, Pak. Kenapa dia yakin bisa 15 besar? Karena Pak Jalut motivasi, mau dikasih komputer yang lebih bagus. Bukan. Karena 1 kelas 17 anak. Maka waktu dia mikir, bisa. Kenapa? 1 kelas 17 anak. Nah, kemarin kan ranking 17. Sekarang nomor 2 dari bawah. Tapi kita beri istilah yang positif. 15 besar, 12 besar, 10 besar, 8 besar, 6 besar. Singkat cerita, 6 tahun kemudian, ranking 1. 2 tahun kemudian, ASEAN scholarship. Ke Singapura, Biasiswa. 2 tahun kemudian, 10 orang pandai Asia, masuk 10 besar. Dengan nilai rata-rata 99,98. Maka dapat tingkat lagi, 4 tahun Biasiswa gratis lagi. Totalnya 8 tahun. Sekolah gratis, asrama gratis, tiap bulan 1.200 dolar. 15 juta tiap bulan. Itu anak tadinya hampir gak naik kelas. Kenapa saya bisa mengubah anak saya? Karena saya tahu siapa dia. Kita assessment, keunikannya dengan berbagai ilmu. Sampai gaya belajar, sidik jari, MBTI, personality. Nah, kalau bicara seperti ini, itulah magister saya. Ilmu saya itu ini. Olah nafas itu ilmu baru. Ilmu parenting ini, saya dalami bertahun-tahun. Bahkan bukunya saja saya nulis, 66 buku soal keluarga. Dan magister saya itu pendidikan. Pedagogik. Oke, kita lanjutkan lagi. Ini anak nomor 2. Satu lagi, melankolik. Melankolik. Kalau pragmatik ini, karena memang gak suka tampil, jadi gak banyak contohnya di dunia ini. Tapi kalau Anda kenal Madre de Reza, itu pragmatik. Jokowi itu temperamen dasarnya pragmatik. Maka awalnya dulu dia gak suka tampil. Dan sebenarnya ngambil keputusan itu lamban sekali. Menterinya lebih cepat. Nah, kalau melankolik, itu kalau di Alkitab Nabi Musa. Kalau orang Kristen, pragmatik itu di Alkitab Yohanes, sama Abraham. Maka Abraham itu diambil sama ponakanya, lahannya diambil, dia ngalah. Masukah berantem. Kalau Sanguin, Petrus. Kalau kolerik, Paulus. Kalau melankolik, di Alkitab itu Nabi Musa. Nah, kalau sekarang, contoh sekarang, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Nah, itu orang melankolis. Orang melankolis itu banyak juara-juara. Profesor, doktor, PhD, penemu, pemenang Nobel, itu banyak melankolik. Kenapa? Karena mereka orangnya rajin. Tekun, analistis, berbakat, perfeksionis, maunya sempurna, maunya terbaik. Kalau sekolah ulangan, maunya seratus. Jadi, anak saya nomor satu itu melankolik. Dia pulang nangis. Kenapa? Nilainya 80. Temannya berapa? 70. Yang lain, 75. Jadi, 80 itu kamu paling tinggi. Iya. Lah, kok nangis? Ya, kan nggak seratus. Ya, makanya anak nomor satu ini dari kelas satu SD sampai tiga SMP ranking satu terus ke Singapura, Asian Scholarship. Jadi, kalau yang nomor satu soal dia siswa, kami nggak butuh banyak motivasi atau mendorong. Malah kami dorong bergaul. Kami ajarkan lomba yang pasti kalah. Jadi, malah saya ajarkan bagaimana kalah. Nah, si melankolik ini nggak suka tampil. Maka waktu anak saya nomor satu ini dari kecil, kita ajari tampil. saya ceramah parenting, lalu anak saya nggak selalu maju ke depan. Waduh, melankolik itu nggak suka maju ke depan. Tapi saya latih terus dengan dimotivasi-motivasi. Nanti kalau udah motivasinya ada, dia sukanya uang. Kasih 100 ribu, 500 ribu, dia suka nabung. Nanti abis maju ke depan bersaksi gitu. Karena kalau saya seminar dengan peserta 200 orang, anak-anak saya itu bisa, saya bisa bilang, panitia begini, saya minta daftar hadir ya. Daftar hadir, 200 peserta, dikasih anak saya. Tiga menit, daftar hadir diambil panitia. Panitia boleh bertanya. Dalam daftar hadir tadi, nomor 173 siapa? Namanya. Nomor 63 siapa? Nomor 13 siapa? Semuanya apa. kami latih anak-anak kami dengan teknik namanya super brave. Jadi, memang itu bisa dilatih. Nggak peduli, 100% anak bisa semuanya. Jadi, itu bukan pinter, itu latihan. Kalau orang ngerti mengenai neuroscien, maka saya menulis buku. Buku saya judulnya adalah, maksimalkan otak Anda sama maksimalkan otak anak Anda. Jadi, ini berisi mengenai plastisitas otak, keseimbangan otak kiri, otak kanan. Kalau di Gramedia Habis, ada e-booknya, ada di Google Play. Jadi, ini buku mengenai termasuk keseimbangan otak. Kayak prefrontal cortex. Nah, karena saya punya buku ini, begitu belajar olah nafasnya John Kabat Sin, itu langsung saya nyambung. Karena dia sebut saja, misalnya, amigdalanya aktif, prefrontal cortexnya aktif. Sudah, memang saya belajar mengenai neuroscien, jadi begitu ngomong saja, langsung nyambung, nyambung, nyambung. Begitu jelasin, sudah, cari di Google saja. Ini loh, kalau olah nafas MBSR itu, yang terjadi di otak itu, begini, begini, begini. Karena ini buku semuanya mengenai otak. Bagaimana memaksimalkan otak. Dan saya nulis ini karena sudah praktek terhadap anak saya. Nah, kembali ke pragmatik. Jadi anak pragmatik itu, dia perfeksionis, tapi dia kurang berdaul. Kelemahannya apa sih? Pemurung, kurang bermasyarakat, suka ngumpet di kamar, egois. Tapi bagusnya apa? Berbakat, seni, tekun, analistis, akunting cocok, keuangan cocok, notaris cocok, marketing jangan. Biasanya artnya kuat, disiplin, ini kelemahannya, enggak gaul, pemurung, pendiam. Punya suami melankolik, punya istri melankolik, punya anak melankolik, maka berikan dia waktu untuk me time. Anda sendiri melankolik, Anda perlu me time. Jadi ini kebalikannya sanguin. Saya orang sanguin, ngoceh di zoom begini, energinya muncul. Capeknya hilang. Hari ini saya ngelukis lima lukisan. Jadi dari udah dua hari langkah lalu. Serentak saya bikin lima lukisan. Nanti tiga hari lagi selesai langsung lima. Kadang-kadang saya tuh kalau ada waktu tidur siang sebentar, 15 menit. Hari ini enggak. Tadi capek banget sih. Apalagi habis makan malam, aduh kayaknya ngantuk. Begitu ngomong, orang sanguin suruh ngomong. Seneng banget. Gratis aja mau, kalau dibayar. Energinya balik. Nah kebalikannya orang melankolik. Orang sanguin itu kalau capek, ketemu tetangga, grubi, ngobrol, udah, energinya bangkit. Nah orang melankolik, kebalikannya. Kalau Anda melankolik, Anda ketemu orang itu capek. Males ketemu orang. Anda pengen di kamar, baca buku, spa, nonton sinetron, sendirian di kamar, energinya balik. Makanya orang melankolik, meditasi cocok banget. Apalagi meditasi sensi. Kayak saya. Saya kayak disiksa kalau meditasi. Makanya lebih seneng kalau Anda ikut saya pagi hari kan. 30 menit udah cukup dah. Yang water bleeding-nya. Habis itu sambil bersenang aja dah. Angkat tangan. Tarik napas pelan-pelan. Lepaskan tangan. Pelan-pelan. Lari tangan pelan-pelan. Kakinya diangkat. Begitu. Orang sanguin suruh diem. Mana bisa. Itu mah menyeksa namanya. Tersiksa, stres. Stres, sakit malah. Maka sehat gitu kan. Anda mau sehat atau mau meditasi. Wah pacar ini bikin bingung aja. Ya. Bukan bikin bingung. Anda tahu siapa diri Anda. Tapi latihan bisa. Paling nggak saya bisa 30 menit untuk duduk diem bersilah. Itu bisa. Sejam terserang. Saya belum pernah nyoba lebih dari 30 menit. Lebih baik saya 30 menit, 30 menit, 30 menit. Saya belum pernah meditasi di atas 30 menit. Belum bisa. Belum pernah. Bukan belum bisa. Bayangin aja. Ah, nggak usah lah. Gitu ya. Yang penting kan tujuannya apa? Sehat. Lepas obat. Lepas insulin. Selesai. Tidur gampang. Pulus. Tes darah alkali. Kolesterol normal. Tes umur biologis 44 tahun. Baru 60 tahun. Udah. Saya nggak butuh satu jam. Gitu kan. Tujuan akhirnya kan bukan bisa satu jam. Tujuan akhirnya sehat. Pankreas bagus. Lepas insulin bagus. Kolesterol bagus. Sesampurat bagus. Usia muda. Coba. Tidur gampang. Udah. Artinya tujuannya udah kecapek. Nah, itu makanya sebenarnya juga gaya dietnya berbeda. Gaya olahraganya beda. Cara memotivasi beda. Bahkan sebenarnya gaya olah nafasnya pun mestinya bisa berbeda antar pribadi. Makanya ada yang cocok dengan senci. Ada yang cocok dengan Wim Hof. Kayak saya Wim Hof cocok. Karena aktif gitu ya. Kalau melankolik mungkin senci cocok. Nah, melankolik ini sukanya ketenangan. Orangnya serius. Lagu-lagu melankolik. Dia pemikir. Jenius. Banyak profesor. Berpikir sebelum bertindak. Kalau sanguin bertindak dulu baru mikir. Ngomong dulu baru mikir gitu ya. Learning by doing. Nah, kalau tadi kolorik itu my way. Kalau sanguin happy way. Kalau pragmatik easy way. Kalau melankolik the best way. Dia mau yang terbaik. Tapi orang melankolik ini masalahnya banyak lambung sama kanker. Kenapa? Karena pemurung sensitif, gak suka gaul, pesimis, khawatir, mudah stres, curiga. Cemburu. Ini kecerdekannya. Kelebihannya. Rajin, pintar akademik, sistematis, analistis. Maka dengan seperti ini, provoksionis. Kalau itu paling bagus. Main saham bagus. Notaris bagus. Jadi beda-beda. Emang tiap orang punya kelemahan, punya kelebihan. Kalau punya anak seperti ini. Punya suami, istri seperti ini. Kalau negor jangan kasar. Dia hatinya terluka. Dan gara-gara hatinya terluka. Sakit, menyong, kista, kanker datang semuanya. Atau gerdnya datang semuanya. Bahkan anak-anak kecil bisa gerd. Kalau orang melankolik. Ditegurnya dengan kata-kata kosor. Kasar. Dia gak tahan dibully. Gak tahan dikata-katai. Telinganya tipis. Kalau punya anak melankolik. Maka kalau berani mendisiplin. Anda harus berbicara setelah mendisiplin. Gak boleh dibiarkan saja. Gak boleh. Dia bisa mati kepahitan. Orang melankolik. Introvert. Bukan berarti gak bisa tampil. Jadi beda pengertiannya. Kalau introvert-nya. Apalagi MBTI. Introvert itu bukan gak suka tampil. Anak saya pertama itu introvert. Dia jadi pembicara. Apa bedanya introvert dan extrovert? Bukan tampil gak tampil ya. Bill Gates itu juga introvert. Dan dia suka tampil. Anak saya pertama itu hasil tesnya introvert. Bedanya orang introvert yang punya kemampuan tampil. Waktu dia capek dan lelah. Dia mencari energi di kamar sendiri. Sedangkan orang extrovert. Maksud tampil capek dan lelah. Cari energinya. Rumpi dengan tetangga. Ikut kul. Ikut family altar. Ikut arisan. Pergi ke rumah tetangga. Ngobrol. Ngesung begini. Udah. Energinya bangkit lagi. Jadi bedanya extrovert itu. Extrovert itu dapat energinya. Waktu ketemu orang. Jadi kalau punya anak introvert. Masih bisa juga dia menjadi. Tapi dia bukan standing comedy gitu ya. Lebih banyak konsultan. Jadi pembicara bisa. Tapi kebahagiaannya lebih di konsultannya. Maka anak senover satu. Awalnya pembicara. Sekarang bergeser menjadi konsultan. Nah ini anak saya pertama. Dia. Kalau dites pakai personality. Itu ENFG. Tapi dites pakai temperamen dasar. Itu melankolik. Dan melankolik itu introvert. Nah. Kita kembali kepada rangkuman. Dan inilah ada empat orang. Masing-masing punya kelebihan dan kelemahan. Nanti kita praktek olah nafasnya hal ini. Sekarang jam 20. Oke. Kalau gitu. Yang lain saya cepetin aja. Nanti kita kasih link-link ceramah. Saya yang lain. Yang mengenai selanjutnya. Jadi pekerjaan apa yang cocok buat masing-masing. Gimana cara mengembangkan gambar diri? Pertama itu mengenal diri sendiri. Poin yang kedua, ketiga, keempat. Nanti saya lanjutkan aja. Tetap-tetap baca sekilas aja ya. Membangun gambar diri itu enggak boleh nganggur. Temperamen dasar apapun juga. Siapapun juga dari empat ini. Cara membangun gambar diri berikutnya adalah kita harus berperan. Berkontribusi. Ada duit enggak ada duit. Nomor dua. Tapi yang penting berkontribusi. Kedua, berbuat baik. Ini ada kisah mengenai William Moon. Cukup bagus. Tapi kita enggak ada waktu untuk bercerita. Nanti kita kasih pos-pos di WA Group. Link-link mengenai materi pelajaran seperti ini. Di kelompok yang lain. Lalu cari komunitas yang positif. Lingkungan yang positif. Dulu saya pernah punya karir itu stagnan. Dalam arti sebagai pembicara. Satu sesi, dua juta, tiga juta. Tapi begitu saya bergabung dengan Mary Riana. Dan berkali-kali, lebih dari sepuluh kali muncul di Metro TV. Baru laku. Satu sesi, dua puluh lima juta. Karena menjadi coach di Metro TV. Untuk itu, perlu awalnya enggak langsung ke sana. Awalnya masuk di komunitas. Dimana saya mulai masuk komunitas, ternyata malah di sana dijadikan penasehat aspirasi. Bersama dengan Pak Ustadz Jumansur, Pak Renegas Ali, Terus Ibu Dewi Mote, Pak Bidem Buguna, ketuanya. Itu penasehat di aspirasi. Lalu punya tujuan hidup yang mulia. Karena itu olah nafas, meditasi itu kan perjalanan spiritual. Sehingga kalau dalam kelas saya, olah hidup sehat, PHS, itu ada modul-modul yang berhubungan dengan tujuan hidup. Dan nilai hidup. Karena tujuan itu dientukan sama nilai. Sehingga keakhirnya menjadi kesehatan yang holistik atau kesemuan holistik. Karena mencapai sampai ke tujuan hidup. Ketika tujuan hidupnya benar, nilai hidupnya benar, sebenarnya sehat itu cuma dampak sampingannya. Bonus saja. Nanti di kelas selanjutan, kita akan membagi manusia dalam 16 macam dengan tesnya namanya MPTI. Myers Bright Type Indicator. Ini juga kelasnya saya bisa berikan tes yang gratis. Sehingga nanti kita bisa tahu saya itu apa. Kalau saya itu ENFJ. Setiap manusia itu empat huruf. Istri saya ISTJ. Anak saya pertama, dia ENFJ. Anak saya kedua, ISTP. Anak saya nomor tiga, INFP. Jadi saya sampai apal satu keluarga itu apa. Karena kita keluarga modern. Keluarga yang setiap pribadi melakukan asesmen. Jadi kita tahu betul spesifikasi anggota keluarga. Itulah kenapa saya bisa menerima istri saya sepenuhnya dan sedetail-detailnya sampai di hati yang terdalam. Itulah kenapa kami menikah 32 tahun. Dan boleh dikatakan 29 tahun terakhir kami tidak pernah berantem. Makanya waktu anak saya lahir, sampai kemarin dia menikah. Sebelum menikah itu anak nanya, Papa Mama pernah berantem. Kenapa nanya begitu? Ya aku tidak pernah lihat. Paling kita itu bukan berantem. Kayak ngobrol beda pendapat, itu pun kami kadang di mobil, di restoran. Maka saya punya pembantu rumah tangga itu 22 tahun, 24 tahun. Punya sekitaris 26 tahun. Punya sopir ikut saya juga sampai 27 tahun. Karena mereka tidak pernah melihat kita itu berantem. Padahal gaji mereka ya biasa saja. Kok bisa Pak orang hidup 32 tahun kayak 30 tahun terakhir tidak berantem? Saya tahu istri saya siapa. Bahkan saya itu pacaran saja sudah assessment. Saya tahu diri saya sangguin, pacar saya pragmatik itu dari pacaran. Karena saya masuk memang orang yang tipe pembelajar, dari dulu suka belajar, dan maunya segala sesuatu itu logis dan ilmiah. Jadi ketika mau serius, mau menikah, pacaran mulai serius saja. Saya ingin tahu secara kepribadian dia itu gimana, kurangnya apa, lebihnya apa. Begitu punya anak, kelas umur 5-6 tahun, langsung tes sidik jari. Sehingga masuk kelas 1 SD, kita sudah tahu gaya belajarnya apa. Auditori, apakah dia kinestetik, atau dia visual. Visual gambar, atau visual tulisan. Kinestetik bodili, atau taktile. Jadi dalam membedah setiap pribadi, sampai begitu rincinya. Nah ini pelajarannya memang kayak panjang sebenarnya ya. Kalau dalam coach-coach personality, Anda ikut kayak misalnya Tom Chandra, ikut motivator, Andreas, apa-apa, Arianto Kandani. Kayak begini-begini itu mahal. Persesinya itu biasanya dijual itu, ya kalau bayar pembicaranya 25 juta. Tinggal Anda mau bagi berapa orang. Kalau dibagi 25 orang, ya per sesi 1 orang 1 juta. Padahal ini modulnya panjang. Sampai 10-15 sesi. Tapi nanti saya akan berikan semuanya dalam serial pola hidup sehat. Ini komitmen saya sehubungan dengan tujuan hidup yang mulia tadi. Karena begitu tujuan hidupnya mulia, hatinya benar, hidupnya benar, penyakit ilang semuanya. Kan soal masalah berkat, udah nggak usah dicari. Datang sendiri. Datang sendiri. Saya baru ada orang investasi 450 miliar untuk membangun impian saya. Happy Holy Kid Land. Sekarang lagi dibangun di Parung. Nanti dari tiket yang masuk, pokoknya saya dapat 2 persen aja udah. Jadi saya bisa ngasih pelajaran olah nafas dengan gratis, dengan cuma-cuma kantong diisi orang lain. Jadi hidup ini indah. Kalau kita hidup selaras dengan Tuhan, selaras dengan diri sendiri, selaras dengan sesama. Oke. Kita praktek, lalu kita tanya-jawab. 30 menit. Jadi akan sampai jam 9 kurang 10 menit. Selesainya praktek. Oke. Sekarang kita... Tahun 87 baru lahir. Saya udah lulus kuliah. Oke. Oh Ibu Ati, 87 baru lahir. Baru lahir. Jangan mati duluan ya. Kalau saya umur 120 tahun, saya masih umur 60 tahun lagi loh. Jadi yang lahir tahun 87 jangan mati duluan ya. Oke. Kita mulai olah nafas, supaya kita semuanya mati waktu tua. Bukan mati sakit. Kita mati waktu tua. Oke. Kita mulai. Ya, teman-teman kita akan mulai latihan olah nafas citra diri 2. Secara teknis. Teknik pernafasnya sama dengan body scan, sama dengan citra diri 1. Tarik nafas 5 sampai 10, sampai 12 kalau mampu 12 detik. Lepaskan 5 sampai 12 detik. Saya akan kasih abah-abah 8 detik saja. Selama 1 menit. Setelah itu nanti dilanjutkan sendiri pernafas seperti itu. Tapi saya akan memberikan abah-abah untuk pikiran. Ya, kalau saya lebih senang memberikan istilah, ya kita sebenarnya akan berdoa. Ya. Berdoa, ucapan syukur. Nah. Tapi kita akan mulai 5 menit pertama dengan body scan dulu. Ya. Ya, memang seharusnya setiap modul diawali dengan body scan. Cuma cepat. Kalau ini 30 menit, hampir 20 menit, 30 menit khusus untuk body scan, maka sekarang hanya 5 menit. Kita mendengarkan laporan dari organ-organ tubuh kita. Siapa tahu mau memberikan laporan nyaman, adem, tapi mungkin ada laporan keringinan, kesemutan. Kalau nggak ada laporan, ya minimal kita menyapa. Atau dengan kata lain, kita berterima kasih, bersyukur untuk setiap cengkal tubuh kita. Tubuh kita 70% air, kita mensyukuri, maka molekul struktur, molekul airnya bagus, ya memang ilmunya tidak ilmiah, katanya pseudo-sain, berarti, ya, sugesti, tapi kenyataan membuat tubuh kita nyaman. Ya, maka kalau di tes, setelah saya olah nafas, bisa tes pH urinnya alkali, dan saturasinya naik. Metode 3, 4, 5, 6, 7, tidak harus pasang kopsimeter, tapi boleh sebelumnya dipakai di tes, setelahnya di tes boleh, ya. Jadi kita nggak fokus pada perasaan jari yang malah kecetik. Kita akan mulai, Bapak-Ibu silakan boleh tidur terlentang, yang penting masih dengar suara dari saya, atau duduk bersilah, tapi badan harus tegak, atau duduk di kursi, boleh juga, ya. Duduk di kursi, yang penting badannya tegak. Ya, badannya tegak, duduk di kursi, lalu mata tertutup. Karena kita dengan mata tertutup, bisa lebih fokus pada pikir dan rasa, karena memang kita ini bukan hanya olah nafas, tapi olah pikir, olah rasa. Posisi tangan, seperti yang sering saya ajarkan, ya, terbuka, taruh di atas paha, kalau itu duduk. Kalau tidur, boleh terlentang, tangannya blek gitu, di sampingnya pinggang, ya. Terbuka, kayak tidur ngablak-ngablak gitu ya, tangannya ya, ngablak-ngablak boleh, tangannya ke samping, atau di samping pinggang. Kalau duduk, maka tangan terbuka, di atas paha. Kita mulai, dengan tutup mata, bibir tersenyum, tertutup, karena keluar masuk nafas, lewat tidum, kita mulai. Ambil nafas, satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lepaskan, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan, tarik, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lepaskan, dua, tiga, empat, lima, enam, 78 teman-teman lanjutkan kira-kira dengan ritme seperti itu tariknya pelan-pelan lepasnya pelan-pelan beda dengan metode Wim Hof yang tarik dengan kuat hembuskan dengan kuat sampai saturasi dengan cepat naik dan juga PH nya naik tapi Jon Kabat Sin dalam kali ini adalah untuk gambar diri kita lebih fokus dengan pikir dan rasa sambil mengambil nafas kehidupan nafas dari Tuhan kita nikmati sensasi oksigen mengalir ujung hidung kadang bisa terasa anget kita membayangkan dan merasakan oksigen masuk kekrongkongan paru-paru pindah ke jantung oksigen yang sudah di sel darah ataupun terlarut dalam darah dari paru-paru pindah ke jantung nikmati sensasi rasa dan bayangkan darah mengalir dari jantung ke arteri sampai ke seluruh ujung-ujung pembuluh darah membawa oksigen suasana alkali saturasi penuh bahkan juga membuat nutrisi antioksidan dan lain-lainnya nikmati nafas dari Tuhan percaya bahwa nafas itu punya Tuhan dan lewat nafas dari Tuhan ini kita disembuhkan kita mengalir dari keras sel darah dari ujung-ujung sel mengambil mengangkut kotoran co2 bawa lagi ke jantung di pompa ke paru-paru dan kita buang kembuskan co2 kita buang pikiran jelek sambil bernafas kita membayangkan menarik nafas kehidupan kita membuang nafas kita buang perasaan negatif mengeluh dengan diri sendiri kita lanjutkan dengan cepat body scan-nya tetap nafasnya pelan-pelan dari body scan-nya kita boleh membayangkan secara cepat bisa kiri kanan serempak dari ujung jari kita berterima kasih Tuhan buat telapak kaki pergelangan dan tangan kaki untuk petis untuk tempurung lutut paha paha pangkal paha ini bersyukur untuk kaki kami bahkan termasuk kalau kami punya kaki yang bermasalah regenasi sel terjadi kami bersyukur ya Tuhan untuk tulang duduk bantat pinggang bawah pinggang atas belikat punggung saya mengucap syukur Tuhan buat pundak kami dengan atas sekut dengan bawah telapak tangan jari-jari otak kita ajaib saat kita ajaib kita mendengar kata telapak tangan kita dengan cepat membayangkan telapak tangan terasa seperti aliran oksikin atau kesemutan yang bergerak lebih nyaman dan dingin memang organ kita tuh ajaib sekali kita tetap tutup mata tapi kalau kita ingat kalau kita buka mata dan kita kita melihat ke arah mana otak utawa pengen melihat maka kita langsung fokus auto fokusnya dalam itu kan enggak sampai satu detik begitu cepatnya cara bekerja terkoordinasi dan sinkron dengan organ-organ tepung ambil nafas dalam-dalam ambil nafas kehidupan dan kita bersyukur untuk otak kita luar biasa untuk saraf-saraf bagian otak air obat depan, otak tengah, otak kiri kanan, otak belakang alamus, bukampus, amigala, kortek di leher dan luar ke tulang belakang menyuruh menyebar ke seluruh tubuh dari otak saraf beredar kita berterima kasih untuk saluran pencernaan dari mulut, lidah, tenggorokan, lambung khusus halus, khusus 12 jari, khusus besar, kolon, manus terima kasih Tuhan buat pankreas, ginjal, bedu, paru-paru, yantung, kelenjar-kelenjar endokrin, mengatur hormon luar biasa terima kasih Tuhan untuk panca indera, kelihatan, penciuman, pendengaran, kulit terima kasih Tuhan untuk semua yang Tuhan ciptakan dan berhubungan ambil nafas dalam-dalam dan lepaskan terus dengan pola nafas seperti itu kita akan mulai berdoa, bersyukur untuk nyawa pribadi, jiwa kita kalau tadi kita sudah menyapa dan bersyukur untuk setiap cengkal tubuh kita sekarang kita akan mengatur pikiran kita olah pikiran, pikiran terhadap diri sendiri kita mengolah pandangan diri kita, pandangan kita terhadap diri sendiri saya akan menyebut sebuah ciri-ciri, kalau ciri-ciri itu adalah Bapak dan Ibu Bapak Ibu bersyukur untuk hal itu, bersyukur untuk diri sendiri sambil bernafas, kalau saya menyebutkan ciri-ciri, itu bukan saya tapi mungkin Bapak Ibu teman-teman mulai sadar, itu pasangan saya itu anak saya, itu mantu saya maka saatnya kita mengatur, bukan hanya memandang diri sendiri tapi kita mengatur otak kita, memandang orang lain dan kita bersyukur untuk sisi positif pasangan kita, anak kita, pesan kita, menantu kita ambil nafas kehidupan, buang pikiran negatif saya akan mengajak kita semuanya berdoa kepada Tuhan dan dalam hati saudara, adalah Tuhan sesuai dengan imam kepercayaan agama masing-masing Tuhan, kami bersyukur Tuhan ciptakan kuning walaupun kadang-kadang orang lain memberikan kami label bahwa kami sadis, kami kejam, kami egois, kami kasar kami orang yang tidak bisa minta maaf, kami sombong kami susah untuk mengampuni, susah minta maaf mereka menilai seperti itu, tapi hari ini kami sebenarnya menyadari bahwa ada benarnya tapi kami tidak nyaman dengan penilaian dan penghatian seperti itu hari ini kami mencoba untuk melihat sisi yang lain sekalipun hal-hal itu terasa ada benarnya tapi kami tidak akan menyesali diri kami hari ini kami bersyukur bahwa di balik itu kami punya temperamen karakter yang kuat kami bersyukur Tuhan, saya orang yang punya drive kuat, punya kemauan yang keras sehingga menjadi orang yang bisa diandalkan untuk mencapai target pada waktunya orang yang praktis, orang yang punya impian yang besar kalau sekarang kami produktif, karena kami mengalami peristiwa-peristiwa traumatis kami tidak membangkit untuk kembali produktif seperti pada masa-masa kebahagiaan kami hari ini kami tahu Tuhan bahwa kami disebut orang konerik secara kecenderungan perilaku kami orang dominan dan secara foto karakter kami orang merah kami bersyukur dengan diri kami karena kami tahu dengan temperamen dasar seperti ini ada sebuah tugas karya peran unik yang Tuhan sediakan bagi kami untuk kami berperan di dunia ini dan peran-peran itu membutuhkan sifat-sifat seperti yang saya miliki kami bersyukur kalau hal-hal ini pada pasangan kami, pada anak kami kami mau menerima mereka apa adanya dan memberi mereka kesempatan mendorong mereka bekerja pada bidang yang sesuai dan perilaku tuntutan yang sesuai juga kami mengucap syukur Tuhan teman-teman ambil nafas dan mengatur pola pikir kepada diri sendiri maupun pola pikir kepada terutama orang-orang di sekitar yang sering dijumpai dan hidup bersama dengan baik pasangan, anak, orang tua, teman karena pola pikir ini yang membuat kita hidup lebih tenang tidak banyak kejolak perasaan bagi yang diabet akan merasakan betapa stabilnya gula dengan stabilnya pikiran dan perasaan saya orang diabet sejak 2009, 400 bulannya dan saya tahu betul bagaimana mengendalikan orang sebut dengan dokogenesis bagaimana banyak orang sudah diet sudah olahraga, sudah olah nafas tapi kegulanya bergejola karena pikirannya yang bergejola pikiran, perasaan bergejola hormon tidak seimbang hormon tidak seimbang, metabolisme kacau karena itu teman-teman ambil nafas seperti sebuah olah nafas dalam ketenangan atau boleh dikatakan dengan saat itu bagi yang senang dengan istilah itu tapi sambil bernafas pelan-pelan kita mengatur pikiran kita terhadap diri sendiri dan kepada yang lain Tuhan, hari ini kami sadar baik diri kami, pasangan kami, anak kami kami sering diberi label apakah kami memberi label kepada orang lain kami menuntut orang lain kami dituntut orang lain lupa, tidak rapi, boros suka berbohong, lupa melulu tidak keliti, berantakan berubah-ubah pikiran tidak konsisten tapi hari ini kami tahu kami tipe sanguin sanguin dengan kelebihannya yang ceria membawa suasana kemana pergi membawa antusias tidak ada kami situasi tidak rame kami membawa keramean kami membawa suasana terima kasih Tuhan lalu kadang kami memang tidak bisa menyelesaikan ide-ide kami tapi kami penuh dengan ide-ide yang kreatif dan biar Tuhan mendampingi kami dengan teman hidup pasangan hidup atau tim kerja orang-orang yang tidak banyak ide tapi akan menyelesaikan ide-ide kami kami bersyukur dengan otak kami yang walaupun berubah-berubah tapi kami orang yang fleksibel yang bisa beradaptasi dengan segala suasana karena fleksibilitas kami walaupun kami dalam sisi lain menjadi tidak konsisten tapi kami menyebutnya kami orang fleksibel memang kami tidak rapi tidak teliti tapi kami orangnya penuh belas kasihan bersahabat temannya banyak antusias ramah pandai bicara kami tidak bisa tentunya bekerja sebagai orang takunting yang membutuhkan ketelitian tapi kami bisa dibebicara yang handal marketing yang hebat sales yang luar biasa atau menunggu jaringan yang luas kami akan bekerja sesuai dengan keperibadian kami dan bahagia tapi yang pasti hari ini kami memandang diri kami sebagai unik dasyat dan ajaib menciptakan kami dengan keadaan tertentu untuk berperan di dunia dengan cara tertentu cara kami sendiri yang membuat kami bahagia dan sehat ambil nafas dalam-dalam dan kita akan mengatur pikiran kita hati kita terima kasih Tuhan kami sempat mengeluh dengan diri kami sendiri kenapa kami tidak ceria seperti orang lain kami kadang juga sempat frustasi apalagi tambah dengan penilaian orang-orang lain bahwa kami lamban kami cuek kami males kami tidak kreatif kami orangnya tidak peduli dengan orang lain tapi hari ini kami tahu kami tipe pragmatik secara foto karakter kami hijau dan secara kecenderungan perilaku atau TASC kami stabil kami tidak mau fokus dengan kelemahan kami kami akan mengubah kelemahan kami pelan-pelan dengan dindingan teman-teman dan komunitas sejalan dengan paradigma-paradigma baru dan pelajaran-pelajaran hidup tapi kami akan mulai hari ini bersyukur dengan diri sendiri kami tidak menyangka label-label dari teman-teman tapi hari ini kami akan fokus pada label positif diri kami bahwa sebagai orang pragmatik orang hijau atau orang stabil kami stabil kami penang kami dalam kalem kami membawa damai kami baik hati kami jujur tidak kreatif tapi karena orang yang setia yang bisa dipercaya bisa diandalkan kami akan tuntas mengerjakan semua hal yang menjadi tanggung jawab kami terima kasih Tuhan untuk diri kami seorang pragmatik atau kami bersyukur punya istri punya anak pragmatik setidakkan membanding-bandingkan dengan yang lain dan menuntut mereka menjadi orang lain jadi pribadi yang lain tapi kami mulai mengarahkan mereka menjadi dirinya sendiri karena setiap pribadi ada tempatnya hidupnya ini setiap bisnis pribadi ada pekerjaan yang Tuhan sediakan untuk mereka yang cocok efisien produktif dan bahagia kami tidak akan mengatur masa depan anak kami kami akan mengajar anak kami menemukan dirinya dan menentukan sendiri masa depannya berdasarkan pengenalan akan dirinya tugas kami orang tua adalah membawa anak pada pengenalan diri sendiri terima kasih Tuhan ambil nafas dalam-dalam kita atur pikiran kita kepada diri sendiri dan atur pikiran kita kepada yang lain kalau diri kita atau orang lain tersebut adalah pemurung suka menyendiri tidak suka daun juga disini suka baca suka di kamar sensitif berperasaan sering menuntut tapi hari ini kami tahu bahwa itu karena kami orang melankolik orang yang cermat dan teliti secara foto karakter kami biru-ungu secara kecenderungan berlaku DISG kami tiba-tiba cermat kami mulai bersyukur untuk diri kami atau mensyukuri pasangan atau anak kami kalau mereka orang melankolik yang teliti kuat di dalam art kuat dalam membaca dan menulis buku punya disiplin tempat waktu dan segala sesuatu dikerjakan dengan kesempurnaan terima kasih untuk orang-orang melankolik yang berbakat analistis cocok untuk keuangan accounting tekun perfeksionis yang memang bisa mengerjakan semua pekerjaan dan nyaris sempurna ajari kami Tuhan dengan kesempurnaan atau perfeksionis kami ini kami belajar untuk sedikit fleksibel berjuang dengan sempurna bekerja dengan sempurna tapi ajari kami untuk bersyukur apapun hasilnya ambil nafas dalam-dalam nafas kehidupan buang pikiran negatif dan kita memandang bahwa setiap pribadi punya kelemahan setiap pribadi punya kelebihan kita mensyukuri kelebihan diri kita kalau kita melihat pasangan punya kelemahan ajaib kita menikah dengan orang dimana kelemahan pasangan itu kelebihan kita kalau Anda berkata bahwa pasangan Anda tidak rapi berkah Anda orang yang rapi kalau Anda berkata pasangan saya tidak bisa pegang uang Anda pandai pegang uang percaya tidak percaya dunia ini seperti Anda yang mengatur dan saya percaya Tuhan yang mengatur orang menikah dengan orang lain dimana kelemahan pasangannya adalah kekuatan dirinya kalau kita memandang pasangan kita sebagai objek yang harus kita lengkapi kita berperan melengkapi kita dibutuhkan kita dibutuhkan kita bahagia kalau kita melengkapi kelemahan pasangan maka pasangan akan bereaksi serupa dia melihat kelemahan kita dan akan melengkapinya sehingga pernikahan menjadi dua pribadi yang saling membutuhkan dan saling melengkapi itulah soalnya dunia ini tapi ketika pernikahan terdiri dari orang-orang yang tidak memahami dirinya sendiri dan juga tidak memahami diri orang lain menuntut orang lain menjadi sama seperti dirinya maka pernikahan menjadi dua makhluk hidup yang tinggal dalam satu rumah dan saling menuntut relasinya rusak pikirannya rusak jiwanya rusak maaf badannya pun akan rusak hormonnya tergoncang ambil nafas dalam-dalam Tuhan pada masa tua kami kami belajar hidup Tuhan kami mengambil nafas dari Tuhan kami mengambil nafas kehidupan dari Tuhan dan ajari kami hidup Tuhan untuk menghargai setiap ciptaan Tuhan bahkan menghargai diri kami sendiri yang Tuhan ciptakan ampuni kami kalau kami mengeluh dengan diri kami tanpa sadar kami menghina Tuhan yang menciptakan kami tapi kami mempersyukur dengan diri kami mensyukuri pasangan kami dan anak-anak kami yang Tuhan ciptakan tidak sempurna tapi punya kelebihan jadi kami memandang diri kami sebagai unik dasyat dan ajaib dan memandang pasangan kami juga demikian kami menyadari kelemahan pasangan kami tapi kami menyadari bahwa ternyata kelemahan pasangan kami adalah kelebihan kami kenapa kami tidak saling melengkapi saja ambil nafas dalam-dalam dan mengatur nafas karena nafas dari Tuhan nafas kita atur tapi sembari mengatur nafas kita mengatur hidup mengatur pola pikir Tuhan terima kasih untuk cerita-cerita singkat yang kami dengar kami tidak mau pensiun dan penyakitan kami mau pensiun yang sehat dan bahagia dan kami akan bekerja apapun yang bisa kami lakukan kami akan bekerja baik menghasilkan uang ataupun tidak menghasilkan uang bukan itu masalahnya tapi kami mau hidup berarti dan berguna baik kami bekerja di lingkungan RT RW atau lingkungan yang lebih besar tapi kami mau bekerja dan bahagia terima kasih Tuhan kami mendapat nafas dari Tuhan secara cuma-cuma kami olah nafas kami mengolah pikiran kami terima kasih Tuhan untuk cerita singkat hari ini mengenai jandamun yang larut dalam kesedihan karena ditinggal suaminya akan mulai berpikir lebih baik mati menyusul suaminya melalui kesepian dan hidup tidak berguna dan namun menemukan sebuah nilai hidup bahwa berbuat baik itu membeli kebahagiaan berbuat baik tidak perlu kaya dan berbuat baik tidak perlu modal karena kita bisa berbuat baik dengan memberikan orang lain yang berangkuluan kita bisa berbuat baik dalam sebuah antrian kita melihat orang tua orang hamil bawa anak untuk maju depan kita kita bisa berbuat baik ketika saya tinggal di sebuah komplek hanya mengajar teman-teman di komplek untuk bekerja bakti tidak perlu uang hanya di tokemauan kami semangat memelihara lingkungan dan sekarang lingkungan kami kasuari enam tahun berurut-urut menjadi juara satu klaster terbaik di taruh jahit kita tidak usah mengeluh dengan lingkungan kita bisa berbuat baik dengan lingkungan dan menggerakkan lingkungan saya mulai dengan R.D. saya R.D. saya dan seterusnya tapi yang pasti berbuat baik tetap hidup seperti rencana Tuhan menciptakan kita untuk sesama manusia bersama anak bangsa apapun suku dan agamanya kenapa kita tidak mencoba untuk berbuat baik iman kita berbeda tentu masing-masing harus radikal dengan imannya harus yakin bahwa agamanya yang paling benar itu iman tetapi berbuat baik hal yang berbeda kita berbuat baik dengan orang-orang yang berbeda iman kita menata pikiran kita menata pikiran kita menata pola pikiran kalau kita berbuat baik sama anak bangsa ada kebahagiaan dalam perbuatan baik yang lebih ketika Anda berbuat baik kepada kelompok yang lain Anda berbuat baik kepada keluarga kebahagiaannya berbeda ketika Anda berbuat baik dengan tetangga Anda berbuat baik dengan satu agama itu biasa ada rasa yang berbeda pula tapi akan berbuat baik kepada orang yang berbeda agama tanpa maksud memberitakan agama tanpa maksud apa-apa Anda akan punya perasaan yang berbeda dan kita kumpulkan semua perasaan perasaan bahagia karena kita berbuat baik berbeda dan kesehatan yang berbeda ambil nafas dalam dalam dari Tuhan terima kasih Tuhan bernafas gratis dari Tuhan kami mengolah nafas hari ini sambil mengolah pikiran kami terima kasih Tuhan bercerita singkat Margaret Hargery seorang janda miskin penyakitan yang bisa mengubah hidupnya menjadi janda kaya raya yang seluruh kekayaannya dihibahkan untuk kemanusiaan dan seluruh kota masyarakat akan turun-temurun mewarisi kisah hidupnya yang mulia kita di penghujung olah nafas kita tanpa terasa ambil nafas dalam-dalam lepaskan pelan-pelan Bapak Ibu seperti berdoa secara pribadi kepada Tuhan yang masing-masing agamanya masing-masing tapi kita menotak pikiran kita seperti sebuah saat terduh untuk menjawab beberapa pertanyaan kalau nafas kita berhenti apakah kita dikenang sebagai orang yang mulia pas kita dicabut sama sang pemberi nafas apakah yang orang-orang kenang mengenai hidup kita apa yang diceritakan oleh penantu-penantu kita sambil berbisih-bisih di tempat yang lain saat kita berbaring dalam portak satu dua meter apa yang dibicarakan di belakang tentang kita selagi kita masih bernafas dari sebuah kesempatan untuk mengukir sejarah ke depan memang dalam olah nafas kita belajar untuk melupakan masa lalu karena itu sejarah tidak berbeda dulu masa depan karena masih misteri dalam berbagai teknik olah nafas kita diajarkan untuk hidup dalam kekinian kesusahan hari ini curuplah tapi juga lewat olah nafas kita belajar kekinian hari ini adalah hari sejarah hari ini adalah tongkat kehidupan dimana kita menjawab pertanyaan saya hidup untuk apa saya hidup untuk siapa apa gunanya saya hidup kenapa saya semangat melanjutkan hidup maka kita boleh berkata hari ini Tuhan aku mau lanjut ke hidup ini beri kesempatan saya hidup lagi perpanjang usia saya Tuhan dengan kesehatan dan saya akan jadi manusia yang lebih baik saya akan jadi suami yang lebih baik saya akan jadi istri yang lebih baik saya akan jadi besan yang lebih baik saya akan jadi tetangga yang lebih baik beri kesempatan saya hidup dengan sehat Tuhan, riset nafas kehidupan dari Tuhan nafas kehidupan yang menyegarkan sel-sel tubuh kami nafas kehidupan yang meregenerasi sel-sel tubuh kami dan kami boleh hidup dengan kesehatan seperti Tuhan pernah lakukan terhadap Nabi Ayub yang hidup 120 tahun lalu kami mengambil nafas kehidupan dari Tuhan dan kami mengisi pikiran kami dengan pikiran Tuhan bahwa Tuhan menciptakan kami umat manusia di bumi ini untuk menghidupi bumi yang sama untuk menikmati tanah yang sama air yang sama untuk kami Indonesia tanah air kami adalah tanah air untuk semua suku agama, kaum, dan bangsa terima kasih Tuhan kami akan menghargai setiap nafas yang Tuhan berikan hari demi hari dan mencoba menjalani hidup ini dengan cara yang berbeda dengan pandangan yang berbeda kami memandang diri kami unik dasyat ajaib makhluk baik ciptaan Tuhan tapi kami juga akan memandang orang lain pasangan kami, anak kami sebagai hal yang sama ciptaan Tuhan yang baik terima kasih Tuhan untuk hari ini Bapak Ibu boleh mulai bernafas kembali pikiran mulai ditenangkan perasaan ditenangkan boleh menikmati penyut jantung yang bergetar ataupun menikmati aliran nafas dari hidung masuk rasa hangat yang hidup masuk ke paru-paru dan terasa segar dan dialirkan ke seluruh tubuh kesegaran pengalir teman-teman mengambil nafas dengan pelan-pelan mengatur irama nafas dengan tenang dan silahkan lanjutkan doanya secara pribadi satu-dua menit dengan doa katakan-katakan pribadi saya akan berkiap diri nafas satu-dua menit doa secara pribadi selamat menikmati kita memasuki masa relaksasi kembali ambil nafas pelan-pelan lepas pelan-pelan dan boleh mulai relaksasi dengan cara bisa menggerak-gerakkan jari atau jempol kaki jari-kaki digerak-gerakkan telapak tangannya boleh digerak-gerakkan kalau yang bersilah boleh mulai diseloncurkan yang tidur terlentang telapak kaki bisa digerakkan seperti diper bagi di tekanan boleh mulai jari-jarinya seperti meremas-ramas atau mengipas-ngipaskan tangan boleh ambil nafas dengan tangan yang diangkat tarik nafas tangan yang diangkat lalu dilepaskan pelan-pelan dengan tangan di turun di turun di turun 1-2-3 kali selamat menikmati selamat menikmati kemudian pembelajarannya kita renungkan di dalam olah nafas yang ini beda banget sama dia beda aliran ya kalau senci gak boleh mikir-mikir hanya fokus pada nafas sampai energi mengalir dan merasakan energi yang mengalir nah kalau serial MDCT mindful based kognitif terapi kita menerapi pola pikir kita sebenarnya tanpa olah nafas dengan belajar pun bisa dengan pembelajaran pembelajaran seperti orang yang ikut motivasi tapi biasanya motivasi itu pakai game-game permainan-permainan yang membuat konsep itu nancep iya ya tiap orang itu unik tiap orang itu beda permainan-permainan yang kalau gak bisa kerjasama pasti kalah timnya sehingga iya kita butuh orang lain wah satu tim nih perlu disusun ulang nih ada yang orang yang idenya banyak buat marketing jadi perusahaan-perusahaan itu kalau bikin camp-camp motivasi itu diatur satu tim itu akan ada orangnya lengkap satunya yang banyak bicara satunya kuat leadership itu personalianya memberikan data pegawainya atau kalau gak yang kita assessment dulu dari hasilnya itu kita bikin grup-grup-grup dimana tiap grup itu ada sanguin pragmatik melankolik kolerik paling gak dengan empat macam ini ya lalu dibuat pertandingan-pertandingan kalau mereka gak kerjasama pasti kalah dalam situasi pertandingan lalu nasihatnya itu singkat makanya butuh orang lain cuma gitu tak aja makanya kenali potensi diri selain memang ada seminarnya sampai akhirnya orang iya potensi saya ini lalu nanti pulang kembali ke pekerjaan masing-masing semuanya bekerja dengan antusias bahkan kadang-kadang lewat modul-modul seperti itu perusahaan mengocok ulang dalam arti ada reroute jabatannya dipindah-pindah sehingga tiap orang harus siap juga untuk dipindahkan justru ke tempat yang tepat setelah itu udah jadi bahagia tapi aplikasi hal ini dalam hal keluarga ya keluarga di assessment nanti setelah itu baru modulnya dilanjutkan karena setiap tipe itu juga punya gaya komunikasi yang berbeda jika kalau dilanjutkan itu sampai pada nanti gaya komunikasi gaya parenting memotivasi anak sanguin berbeda dengan memotivasi anak pragmatik berbeda dengan memotivasi anak kolerik ya itu beda-beda kalau teman-teman mau ya nanti saya bisa berikan link-nya cuma yang sudah ada rekamannya itu yang versi Kristen nanti saya bikin rekaman ulang aja ikut aja modul selanjutnya kan saya mulai rekam ulang yang versi umum kalau yang versi Kristen channelnya berbeda saya punya dua Youtube satunya inspirasi Jarod itu semuanya versinya sekuler gak ada ayat itu sudah saya buat dari tahun 2009 yang versi Kristen malah baru saya buat itu tahun 2016 tapi juga saya sudah upload ribuan file menide anak pragmatik menide anak sanguin memotivasi orang kolerik menangani anak game addiktif sampai ribuan file tinggal sekarang yang baru ini saya akan rekam ulang hal seperti ini untuk pembelajaran ya itu namanya pola hidup dari awal memang saya merancang pola hidup sehat di dalamnya ada olah nafas tapi di otak saya ini sebenarnya sudah ada garis besarnya kurikulum keseluruhannya cuma melangkah sambil berjalan sampai nanti akhirnya dibuat numeral dinomerin modul 1, 2, 3, 4 sampai 30 30 A, B, C, D, E tapi nomernya belakangan sekarang ini jalan rekam jalan rekam jalan rekam sampai nanti akhirnya menjadi sebuah modul sehingga teman-teman ikut satu kali program begini nanti lanjutannya yaudah di pola hidup sehat sampai nanti lama-lama akan terbentuk klasifikasinya sekarang ini sudah sampai modul yang ke-17 tapi itu masih banyak banget yang belum direkam ya pokoknya doakan aja umur sepanjang dan saya akan rekam semuanya sebagai warisan generasi berikutnya ada pelajaran hidup yang sistematis nantinya dengan judul youtube-nya gitu nanti akan ada parenting 1, 2, 3, 4, 5 keunikan diri 1, 2, 3, 4, 5 pasti saya yakin pasti tercapek ya menyelesaikan semua modul oke silahkan kalau ada yang mau bertanya kita ada waktu untuk tanya-jawab ya karena tadi kita mulainya juga kita sekarang mulainya di mundur jam 7.20 7.25 ya karena memberi kesempatan kepada yang sholat dulu 7.15 sudah dibuka lalu 7.25 kita mulai 7.25 silahkan kalau ada yang mau bertanya saya stop dulu pause ya silahkan ini Pak Jarot mengenai saya punya cucu kan kelas 1 udah diajarin udah dileskan tetap masih dapet 0 dapet 3 gitu ini barusan mamanya bilang udah diajarin seperti kayak mau ikut apa ya kompetisi apa eh kalau dapet 0 gitu gimana itu cara mengenali sifat anak itu sudah saya sidik jari sih sebuah hari itu waktu jaman pandemi-pandemi itu yang lewat Pak Tunggul iya yang waktu pernah ke Lampung itu dia iya Pak Tunggul ya yang dari Bandung ya yang finger hit kalian spektrum iya betul iya sampai persentasenya domainnya berapa persen intimnya berapa persen itu jauh lebih lengkap daripada yang tes hari ini saya berikan gratis nah cuma masalahnya sebenarnya aplikasinya nih ya karena hasil tes itu kan udah kalau si DJ itu detail banget ya itu kan sampai 8 19 halaman ya tapi emang orang tuanya dan dapet pembimbingan orang tuanya kan diterangin sama Pak Tunggul 3 sesi nah paling menurut saya itu kalau sudah ada hasil tesnya itu bisa konsultasi lanjutan misalnya ngubungin Pak Tunggul lagi untuk sesi tambahan itu pasti jauh lebih murah karena kalau Pak Tunggul itu kan dulu kan 900 ribu termasuk konsultasi 3 kali nah saya punya teman-teman psikolog itu misalnya satu sesi aja itu 1,2 juta untuk 60 menit kalau dia dokter atau PhD kalau yang dia magister psikologi ya cukup banyak yang tarifnya itu sekitar 600-750 ribu per 60 menit nah itu belum lagi kalau dia minta asesmen ulang tapi kalau sudah pernah tes biasanya juga misalnya hasil tes itu dibawa ke tempat yang lain yang lain karena gak mau baca jadi kayak si Dek Jari itu misalnya tesnya di Steffin ya Pak Tunggul gak mau baca Pak Tunggul hasilnya dibawa ke Steffin Steffinnya gak mau baca jadi emangnya itu kayak ada sektoral kalau sudah pernah tes menurut saya itu apa itu sayang itu kan ilmu mahal dan apa namanya data yang udah 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 lebih lengkap ya kalau sudah ada itu lebih bagus itu tes tes selanjutan nah paling kalau kalau hanya diraba-raba aja gitu ya karena sebenarnya memang harusnya kalau anak atau cucu itu minimal itu ya fotonya atau tanda tangan atau tulisan itu bisa ketahuan sebenarnya ya tapi kalau enggak ya hanya jawaban secara umum secara umum itu ya anak nilainya begitu kenapa gak punya motivasi jadi sebenarnya gak bisa sih kalau yang nanya ibu sebagai neneknya ini kan cucunya ya karena butuh butuh pendalaman kenapanya itu bukan perlu digali kalau dia gak punya semangat itu kenapa orang itu kan perilaku itu pasti ada akarnya ya apakah memang anak tempramendasannya yang pragmatik sehingga gak boleh dimarahi harus dimotivasi motivasinya tiap orang juga beda-beda jadi sebenarnya gak bisa diwakilkan seperti sekarang ini ibu nanya buat cucunya ya paling bagus sekarang ini kalau kita kesempatan seperti ini lebih bagus nanya nih masing-masing semuanya yang lain nanya untuk dirinya aja udah pasti jadi kalau misalnya saya tanya lanjutan ya saya begini atau mungkin paling gak orang langsung orang langsung itu suaminya sendiri kalau cucunya susah untuk kali pertanyaannya aja datanya tentang cucunya ibu nanti setengah jamannya gak cukup kalau untuk diri sendiri kan tau saya begini kan gitu apa dia harus muncul apa apa Terima kasih.